Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya punya Corolla jalan 2 ton ini ya kenapa saya pilih Corolla New 18 karena kalau dilihat dari sperbat terjangkau ya buat kantong saya terus selama ini semenjak saya 2 tahun punya Corolla Alhamdulillah di mesin sih belum ada masalah ya paling pertama saya beli waktu itu saya beli 50 juta ya dalam keadaan kaki-kaki nggak enak banget karena waktu itu laharnya yang sebelah kiri pecah terus seling tirot, tong tirot as roda saya ganti semua ban ke depan 2 biji sama kaki pokoknya di total-total waktu itu saya habis sekitar 4 juta lah terus setelah itu setahun setengah kemudian saya mulai safety sebesar lagi ya karena tahun baru ini 2021 saya rencana murdek akhirnya yang segala macam yang nggak enak saya ganti semua ya dari engine mounting terus ban depan 2 biji saya ganti semua pull join, aks roda segala macam dan kemarin ada sedikit ngecat ya 2 panel waktu itu fender depan dan fender sebelah fender depan sebelah kanan dan fender depan pokoknya waktu itu habis 11 lah, 11 juta saya total-total habis 11 juta jadi saya selama 2 tahun ini melakukan service besar ya itu sekitar 15 lah 15 juta sukar dukanya kalau sukanya sih memang ini membantu banget ya buat saya ya ketika kita ada acara keluarga 5 orang bisa masuk ketika kita ada acara yang sifatnya mendadak misalnya jam 9 malam ada berita apa, berita apa kita bisa langsung jalan ya dengan penumpang 3 orang atau 4 orang kalau dukanya sejauh ini sih belum pernah ya saya mengalami dukanya dengan korola ini alhamdulillah dan sekarang korola satu ya korola saya new korola satu lapan udah enak banget ya jadi kalau misalnya mau dijual itu udah sayang banget karena saya udah habisin ulang banyak ya terus saya rasa aja kenapa mil korola korola itu banyak klub ada klubnya saya kebetulan ikut klubnya all new korola jakarta triple satu dan satu satu dua dan korola saya ini new korola satu lapan ini pasaran masih ya masih stabil ya gak turun gak turun semakin naik semakin naik jadi buat temen temen ya misalkan punya uang budget 50 gak salah lah kalau ambil korola gak salah karena saya udah membuktikan sendiri ya mobilnya gak repel dan mesinnya bandel saya kira cukup sekian ya kenapa alasan saya ambil korola semoga bermanfaat sampai jumpa di vlog saya berikutnya sebelumnya jangan lupa like comment and subscribe terima kasih selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati